Nah Alkitab kan merupakan buku kuno, buku yang sudah ribuan tahun. Apakah Alkitab itu bisa dipercaya? Apakah sejarah yang di dalam Alkitab itu dapat diandalkan? Lalu bagaimana Alkitab itu terbentuk? Apakah langsung secara penuh? Atau ada satu cara untuk menilai kitab-kitab yang ada lalu menggabungkannya? Itu akan kita bahas di dalam reliability dan kanonisasi Alkitab. Lalu Alkitab yang di dalam pertemuan yang lalu dinyatakan merupakan hasil dari pengilhaman ala roh kudus. Bagaimana dengan pembacanya sekarang? Apakah apa yang sudah diilhamkan itu dapat dengan mudah dipahami oleh manusia dengan akal buddhnya sendiri? Atau manusia membutuhkan pertolongan ala roh kudus juga di dalam bentuk pencerahan yang disebut sebagai iluminasi? Kita akan bahas di dalam pertemuan ini. Jadi sebetulnya di dalam dua kutipan Alkitab ini jelas bahwa manusia membutuhkan pertolongan dari ala roh kudus. Untuk dapat membimbing pembaca agar dapat memahami apa yang dimaksud di dalam Alkitab sebagai wahyu khususnya ala tersebut. Jadi Milad Erickson menyatakan bahwa pencerahan atau iluminasi ini merupakan karya roh kudus di dalam pendengar atau pembaca Alkitab. Sehingga pendengar atau pembaca Alkitab ini mampu memahami makna Alkitab dan kemudian berdampak pada iman yang dibangun berdasarkan kebenaran serta sifat asal-usul ilahi dari firman Allah di dalam bentuk tertulis yaitu Alkitab. Nah Daniel Fuller juga menegaskan bahwa roh kuduslah yang mencerahkan batin manusia. Sehingga mengubah gendak manusia agar bersedia menyambut dan berkomitmen melaksanakan ajaran-ajaran di dalam Alkitab. Ini merupakan bagian pemahaman dari pencerahan atau iluminasi tersebut. Nah berikutnya John Calvin menegaskan bahwa roh kudus berkarya di dalam batin manusia karena tanpa itu manusia yang batinnya sudah tercemar sepenuhnya oleh dosa. Tidak akan mampu untuk memahami makna dari firman Allah tertulis di dalam bentuk Alkitab itu. Tidak akan mampu dan mau mengimaninya karena manusia yang telah tercemar oleh dosa butuh kacamata iman untuk dapat memperbaiki penglihatan rohaninya agar mampu menerima kesaksian roh kudus tentang kebenaran dalam makna Alkitab. Jadi pencerahan atau iluminasi ini dapat digambarkan meliputi serangkaian proses bahwa Allah bergairah untuk berkomunikasi dengan umatnya. Jadi Allah betul-betul ingin mengkomunikasikan dirinya kepada manusia dan membangun komunikasi dengan manusia. Oleh sebab itu Allah kemudian menginspirasi teks-teks Alkitab. Allah kemudian mengilhamkan para penulis Alkitab untuk menuliskan teks-teks di dalam Alkitab. Yang kemudian di dalam pencerahan, di dalam iluminasi dari karya roh kudus, di dalam benak dari manusia yang sudah berdosa. Untuk kemudian misalnya pengkotbah mempersiapkan bahan kotbah yang berasal dari mengeluarkan makna Alkitab. Alkitab merupakan proses eksposisi Alkitab untuk kemudian diberitakan kepada para pendengar yang kemudian berdampak pada satu karya empowering dari Allah roh kudus kepada pihak pengkotbah maupun juga pihak pendengar. Yang kemudian menyebabkan timbulnya atau terjadinya suatu transformasi hidup baik bagi pengkotbah itu sendiri maupun bagi para pendengarnya. Jadi pencerahan atau iluminasi ini mencakup serangkaian proses inspirasi, serangkaian proses yang saling terkait satu dengan yang lain. Lalu apakah Alkitab itu reliable? Kita akan melihat reliability dari sejarah Alkitab. Jadi Alkitab menyatakan dirinya sendiri sebagai firman Tuhan. Anda bisa melihatnya di dalam surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Atau di dalam kitab kejadian 1 ayat yang ke-3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 Atau di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 Maupun di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang ke-3 dan surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21 Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam eksistensinya di bumi Itu menerima dan menjunjung tinggi perjanjian lama Bisa Anda lihat pada ayat-ayat yang tercantum di bagian ini Dan ajaran-ajaran Alkitab memperlihatkan superioritas dan keistimewaannya Ada bagian-bagian Alkitab yang bisa Anda gali yang sudah tercantum pada tayangan ini Di lain pihak Kuasa Alkitab betul-betul mengubahkan hidup umat yang percaya Seperti yang tercantum di dalam surat Roma 13 ayat yang ke-12 Surat Ibrani 4 ayat yang ke-12 Dan di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-29 Nah satu hal yang unik Bahwa Alkitab yang ditulis di dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun namanya Oleh lebih dari 40 penulis Ini ternyata tidak memiliki bagian yang berkontradiksi satu dengan yang lain Dapat dipandang sebagai satu kesatuan Alkitab Nah hal yang ajaib ini bisa Anda lihat di dalam Yesaya 7 ayat yang 14b Maupun di dalam Injil Matius 1 ayat ke-23 Dan di dalam surat 2 Petrus 20 dan 21 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21 Berikutnya kita bisa melihat bahwa Alkitab ini tidak dimanipulasi Alkitab disajikan secara murni Kisah-kisah di dalam Alkitab itu vulgar dan apa adanya Misalnya mengkisahkan Raja Daud yang berjinah Secara gamblang bahkan pada saat Raja Daud masih sedang duduk di tata kekuasaannya Dan kemudian kita juga bisa melihat tentang ketepatan nubuat dan nilai nubuat yang tiada taranya Banyak nubuat yang khususnya dimaksudkan bagi Yesus Kristus Di dalam bagian-bagian perjanjian lama yang kemudian tergenapi di dalam bagian-bagian perjanjian baru Kemudian Alkitab memiliki sifat yang universal Melampaui batasan suku, kaum, bahasa, dan bangsa Dan Alkitab tahan terhadap segala serangan Misalnya serangan dari Voltaire yang mengatakan bahwa Alkitab itu dimusiungkan Tetapi ternyata tempat tinggal Voltaire malah menjadi tempat percetakan Alkitab Dan Alkitab erat pengaruhnya terhadap pengalaman pribadi Alkitab dialami secara pribadi di dalam kehidupan setiap hari oleh sekian banyak umatnya Jadi dari 10 urayan ini Anda dapat menyimpulkan sendiri Apakah sejarah Alkitab itu reliable? Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang sejarah kanonisasi Alkitab Apa sih yang dimaksud dengan kanon? Kanon itu adalah aturan atau standar iman Yaitu norma-norma penilai segala sesuatu yang mungkin diyakini bagi penerimaan seseorang pada bidang agama Hal ini ditegaskan dan dinyatakan oleh Oregon Salah satu pemimpin gereja mula-mula pada tahun 3 Masehi Sehingga kanonisasi itu merupakan proses penentuan norma-norma menggunakan standar iman tertentu Sedangkan Alkitab sendiri menurut Atanasius merupakan serangkaian daftar tulisan-tulisan yang diperhitungkan gereja sebagai dokumen wahyu ilahi yang berotoritas Jadi ini bukan merupakan penyataan satu dua orang saja Satu dua pihak saja Bukan juga merupakan penyataan dari Atanasius pribadi Tetapi merupakan satu pernyataan umat percaya yang terhimpun di dalam gereja yang katolik Gereja yang amat Gereja yang universal Sehingga kanon kitab suci yaitu Alkitab Itu merupakan daftar tulisan-tulisan yang diberikan kepada manusia sebagai catatan yang berilhamkan ilahi dari wahyu ala pribadi bagi manusia Usatnya Tuhan Yesus Kristus Sehingga kanon kitab suci ini berotoritas di dalam tulisannya Dan kita akan melihat tahapan-tahapan dari terbentuknya Kanon Alkitab Ada berbagai bentuk kanon Salah satunya adalah kanon Marsion Yang diterbitkan pada sekitar tahun 140 Masehi Isinya hanya Injil Lukas Dan edisi 10 surat-surat Paulus yang telah diedit menurut sudut pandang Marsion Menanggapi hal ini Kemudian para pemimpin gereja Secara amat Secara universal Mengakui bahwa Yang dipercaya Adalah Seluruh Kitab-kitab di dalam perjanjian baru Yang sudah disusun Sebagai kelanjutan dari perjanjian lama Yang ditempatkan di dalam satu urutan Yang tidak sembarangan Tetapi berdasarkan pimpinan dari Allah Yang menuntun para pemimpin gereja pada saat itu Sehingga kemudian Injil bukan hanya satu Melainkan empat Dan kemudian Harus dijaga Keaslian edisinya Tidak boleh disunting Tidak boleh dipotong Dan juga Berarti surat-surat Rasul Paulus itu Sebagaimana yang sudah Tercantum di dalam Alkitab Kanon Itu berjumlah 13 Begitu juga dengan Surat-surat yang lain Dari Para Rasul Yang ada Sehingga kemudian Diakui juga adanya Satu benang melah-merah Keterkaitan antara Kitab-kitab Injil Dengan surat-surat Yang dijembatani Oleh satu kisah Yaitu kisah Para Rasul Oleh sebab itu Jelas Gereja secara Ang Secara katolik Secara universal Menolak Kanon Marsion Jadi memang Ada Satu Apokrifa Satu Keberadaan kitab-kitab Yang bila Dilihat dari akar Atau makna kata Apokrifa itu Berarti tersembunyi Atau non-kanonikal Nah pertama-tama kitab-kitab Di dalam Kategori Apokrifa ini Dipakai oleh Umat Kristen Berbahasa Yunani Baik secara praktis Maupun Secara teori Walaupun Dibedakan Derajat Kanonikalnya Kemudian Bapak-bapak Gereja Berbahasa Latin Itu menerimanya Secara teori Dan Praktis Kecuali Santo Jerum Kemudian Gereja Katolik Roma Di dalam Perkembangannya Menerima secara Penuh status Kanon Dari beberapa Bagian kitab Apokrifa itu Dan ini Disahkan Saat Konsini Trente Pada tahun 1546 Masehi Sedangkan Gereja Luteran Dan Gereja Anglikan Tidak Membatasi Atau tidak Menolak Untuk Membacanya Umat Gereja Luteran Dan Gereja Anglikan Diizinkan Untuk Membaca Sebagai contoh Kehidupan Dan Perintah Perilaku Bukan Sebagai Aturan Iman Dan Gereja Protestan Aliran Geneva Menolak Sepenuhnya Kitab-kitab Apokrifa Tersebut Jadi inilah Merupakan Satu Pergumulan Penyikapan Terhadap Kitab-kitab Di luar Kanon Alkitab Yang diterima Secara Am Secara Universal Katolik Kita akan Melanjutkan Bahasan Berikutnya Pada Pertemuan Berikutnya Berikutnya